Beli kangkung 5 ribu, digoreng, dadakan, dijual, eh dapet duit 100 ribu, gimana caranya? Yuk saksikan sama-sama ya Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman, kembali lagi di channel Miss NN Di video kali ini aku mau tunjukin ide jualan yang gak kalah dengan jualan-jualan yang lainnya Seperti kentang ataupun makroni dan lain-lain ya Jadi ini tuh kangkung, aku kebetulan beli kangkung seharga 5 ribu teman-teman Dan ini kangkungnya aku petik-petikin seperti ini ya 5 ribu itu 3 ikat Aku pilihin aja yang daunnya agak besaran teman-teman Jadi yang daunnya kecil-kecil gak aku pake tapi aku masak aja nih ditumis Nah sekarang aku mau bikin si kangkung ini menjadi cemilan yang enak banget Dan dijual tuh beneran banyak yang suka ya teman-teman Jadi ini tuh kayaknya belum banyak juga orang-orang yang ngejualin ini Jadi menurut aku kalau misalkan teman-teman mau buka jualan ya Mau pengen jualan apalah misalkan buat sampingan gitu emak-emak Ini bisa jadi contoh teman-teman Jadi kangkungnya udah dicuci ya seperti tadi Terus ini tepung-tepungannya aku pake tepung beras rose bran Sama juga tepung tapioca Terus bumbunya gampil banget cuma bawang putih sama kemiri teman-teman Ya untuk takarannya si bawang putih aku pake 20 biji Ini nanti pake tepungnya setengahnya dulu ya Karena tadi tepung sekilo itu gak aku semuain Jadi ini pake kemiri sekitar 7 butir Ya bawang putih sama kemirinya diulek-ulek Kalau mau di blender ya blender aja Tapi aku disini diulek sampai halus Terus nanti dicampurin ke tepung beras sama tepung aci Atau tepung tapioca Jadi aku pake tepung beras setengah kilo Terus pake tapioca nya seperempat teman-teman Untuk perbandingannya seperti itu ya Jadi kalau misalkan nanti pake tepung berasnya sekilo ya Tepung tapioca nya setengah kilo Jadi setelah bumbunya halus seperti ini Langsung aja yuk kita cemblungin ke tepungnya tadi Jadi ini mudah banget dibikinnya teman-teman Tapi rasanya renyah dan garing ya Nggak ngelonyo minyak Terus ini udah aku coba titipin di warung Alhamdulillah berapa hari doang tuh habis teman-teman ya Jadi ini bisa banget jadi ide usaha Kalau teman-teman misalkan ngerasa pendapatan dari suami tuh Kurang gitu ya Kan misalkan sekarang kebutuhan makin banyak Makin besar gitu Anak-anak udah makin banyak Yaudah istri harus bisa-bisa ngebantu suami Jadi kita nggak bisa lepas tangan Kalau misalkan ternyata uang dapur kayak kurang Yaudah duit dari suami itu bisa untuk bayaran sekolah Bayar rumah apa segala macem Nah kita istrinya bisa menghasilkan uang yang Untuk makan sehari-hari Jadi nggak berasa loh teman-teman Kalau misalkan nih ya Aku beli kangkung Beli tepung ya Beli telur Ini pakai telur teman-teman Tapi pakai kuningnya aja Nggak pakai putihnya Jadi putihnya aku skip Nih kuningnya pakai dua butir Ini biar renyahnya tuh beda ya Kalau nggak pakai telur tuh kurang renyah menurut aku Pokoknya duit belanja nih Aku pakai coba nih beli kangkung seperti ini ya Ternyata Yang sehari itu aku bisa Beli sayuran buat makan Nah besok-besokannya lagi Pas uang dari si toko yang warung aku titipin Si apa namanya Keripik kangkung ini Ngasih uang Ya akhirnya kan dapat lagi tuh uang gitu Teman-teman Jadi Kita harus bisa Gimana caranya nih ya Uang 100 ribu itu Kalau kita nggak pakai jualan kan Habis sehari atau dua hari Nah tapi kalau kita pakai jualan Jadi bisa muter-muter terus Gitu loh teman-teman Karena kita Makan dari keuntungannya Kita nggak Berasa Ikut pakai minyaknya Kita nggak berasa ikut pakai bumbunya Gitu ya Jadi Jangan kehabisan ide Pokoknya ibu rumah tangga Harus bisa-bisa banget Nyari uang sampingan Nah ini tepungnya Udah di Aduk-aduk Sampai halus Semuanya Pakai air Ya kira-kira aja Kalau kekentalannya Seperti itu teman-teman ya Kira-kira misalkan Ya udah bisa lah Buat bikin gorengan gitu ya Kan nggak usah Kekentelan banget Nggak usah keenceran banget Pokoknya Sesuai dengan perasaan Teman-teman aja Langsung aja nih Daun-daun kangkungnya Dicembrung-cembrungin Ke tepung Ini Maaf-maaf ya Nggak pake sendok Karena ribet Ini enak banget Kalau pake tangan Tapi tangannya udah bersih Udah cuci Jadi ini Cembrung-cembrungin Sampai semua Wajan ini penuh Teman-teman Jadi ini emang banyak Keruntukannya ya Tapi Keruntukannya juga Dijual Laku teman-teman ya Dibungkus 2000an Jadi Nggak jadi Apa ya Nggak dibuang deh Nggak kebuang pokoknya Oke teman-teman Sambil ngeliat videonya Jangan lupa untuk Subscribe dulu channel Miss NN ya Supaya nggak ketinggalan Kalau aku update video terbaru Mudah-mudahan Apa yang aku bagikan Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Nah kalau misalkan Teman-teman mau kasih usul Ya aku suruh Bikin video apa Boleh banget ya Tulis di kolom komentar Oke lanjut lagi Ini untuk penggorengan Si Apa daun kangkungnya Nggak usah Sampai yang Api besar banget Teman-teman ya Sedang aja Sedang Tapi cenderungnya Nggak terlalu kecil Karena kalau kekecilan Nanti Jadinya tuh Nggak garing banget Ya Kayak ngelonyoh gitu loh Jadi kalau kita goreng-goreng Apa Emang apinya Harus Besar Tapi untuk ini Aku pakai api yang sedang aja Tapi cenderungnya kebesar ya Jangan cenderung kekecil Jadi ini digoreng-goreng aja Sampai semuanya habis Nanti ditiriskan ya Kalau udah tiris Minyaknya udah pada turun Ke kertas peniris Minyak Udah kita kemas-kemas Kita bungkusin Aku pakai plastik Yang Ukuran 12x20 Teman-teman Tapi bukan yang Poch ya Tapi Pakainya yang PP bening gitu loh Yang merek bangkuang Nanti aku tunjukin plastiknya Tuh Runtukannya banyak Kayak gini Nanti diserok aja ya Pakai serokan yang Rapet-rapet gitu Jadi ini Langsung ke tahap berikutnya Sampai habis Dan ternyata Tepung yang 1 kg itu Nggak habis teman-teman ya Aku pakai separohnya aja Karena Irit lah Ini tuh Keripik kangkung Atau Kangkung apa ya Namanya ya Ya pokoknya ini Gorengan kangkung lah ya Kita Biasanya kan Bayem ya Bayem dibikin keripik Seperti ini Tapi Aku nyoba pakai kangkung Ternyata kok Lebih lembut gitu ya Daun kangkung Lebih lembut Rasanya Dan Nggak pahit Gitu Kalau bayem kan Masih suka ada pahit-pahitnya gitu Ini lebih enak Menurut aku ya Tapi Nggak Apa ya Nggak selalu kebagian kangkung Yang besar-besar Teman-teman Suka Kangkungnya tuh Kecil-kecil Daunnya ya Jadi kalau Di warung Adanya kangkung yang kecil-kecil Ya aku Nggak Nggak pakai Karena terlalu ngejelimet Kalau kecil-kecil Jadi harus yang Lumayan lebar-lebar Seperti ini Mungkin ada Daun lain yang lebih lebar Daun singkong Apa daun Pepaya Lebar banget Itu ya Lima jari Itu Kalau itu Oke deh Ini setelah digoreng Sampai garing Penampakannya Seperti ini Warnanya Coklat-coklat Keemasan Gitu ya Jadi ini Ditirisin dulu Di Atas kertas Peniris minyak Nah ini plastiknya Seperti ini teman-teman Meraknya Pepe Bening Bangkuang Jadi ini tuh Nanti Dislomot Pakai Lilin Aku pakenya Karena Pakai yang Shield itu Ternyata Udah rusak Punya aku Teman-teman Karena lama Nggak dipakai Dulu kan Pernah beli ya Waktu bikin Mustafa tuh Awal-awal Pakai plastik Yang bening Kayak gini Cuma setelah Pakai plastik Yang pot Jadi nggak dipakai Lagi Dan alatnya Jadi kurang Bagus Akhirnya Aku pakai Lilin aja Nah ternyata Kangkung 5 ribu Jadinya sebanyak Ini teman-teman Ini 18 piece Aku jual 5 ribuan Dapat uangnya 90 ribu Nah sedangkan Modalnya tadi Nggak sampai 50 ribu Jadi lumayan kan Untungnya Boleh dicoba ya Teman-teman Semoga video aku Bisa bermanfaat Oke deh Sampai disini dulu Videoku Wassalamualaikum See you Bye bye